Kita hari ini mau bahas tentang Sebenernya hari ini dan besok sih ya Bang Hari ini kita Mau ngobrol dulu Karena besok kita juga mau PA bareng dan saling mendoakan bareng Nah Sebulan ini Bang kita membahas Tentang bagaimana menjadi Garam dan terang Dan nanti itu ada banyak aspek-aspeknya Di keluarga Kemudian juga di Bagaimana menggumulkan panggilan hidup Menggumulkan Pasangan hidup, bagaimana juga Kehadiran kita menjadi berkat Dimanapun Tuhan tempatkan Nah minggu pertama kita mau bahas Tentang relasi dalam Keluarga Nah kita mau Ngobrol-ngobrol, mau nanya Pengalaman Mungkin kalau Bang Alex ditanya Dulu pernah Enggak Bang punya pengalaman maksudnya Relasi sama keluarga tuh Baik atau buruk atau mungkin pernah Kalau ingat gitu ya Bang Pernah berantem Atau kayak gimana ya Bang Kalau Bang Alex pengalamannya Gimana Bang? Gue mau anak web baik Jadi sebenarnya Kalau lihat masa yang Masa kecil gitu ya Aku termasuk Anak yang Taat lah ya Taat dalam arti Ya gak neko-neko gitu ya Nah tapi memang Masa-masa remaja Masa-masa dimana Mulai cari identitas Salah satu yang Yang rasanya Waktu itu Mengekang Adalah keluarga Gitu ya Jadi aku ingat Waktu itu Berantemnya Karena Masa-masa remaja itu Kayak kita lebih ngebelain Temen Terus kemudian Sama orang tua Gak boleh Keluar malam Terus Gak boleh Pergi sama temen Gitu Padahal satu waktu Aku tuh marah banget Gitu ya Dan itu Kalau ingat masa itu Jadi kayak Ngerasa Aku kan udah besar Gitu ya Waktu itu udah Dikasih motor Gitu ya Udah mulai bawa motor Tapi kok Gak boleh Pergi pulang malam Gitu Nah itu tuh Sempet tuh Ada Masa-masa Masa-masa Gak akur lah Sama keluarga Ngerasa kok Orang lain boleh Gue gak Gitu-gitu lah Nah Biasanya kan Aku gak tau ya Aku juga Mungkin Ada sama kayak Bang Alex ya Alim ulama Gak macem-macem Nah tapi Biasanya Tetep lah ya Menurutku Nanti Kalau udah SMA Terus apalagi Kalau kuliah Gitu Mulai lah ya Mulai punya Kadang-kadang Pemikiran yang Berbeda Atau mungkin Kadang-kadang kayak Gak nyambung Atau rasanya Kadang-kadang juga kayak Apa ya Kayaknya Apa yang orang tua Inginkan beda Sama keinginan kita Kayak gitu Nah mungkin Aku Ini aku Sempat kumpulin Beberapa pertanyaan Yang kadang-kadang Sering jadi diskusi Jadi siapa tau Ini berguna juga Buat teman-teman yang Menggumulkan Mengalami Atau mungkin Sedang mendampingi Adik-adik Atau rekan-rekan Yang mungkin juga Bertanya Atau minta Pendapat Minta nasihat Minta konsultasi Dari teman-teman Kita juga bisa jadi Memberikan gitu ya Mungkin Pertimbangan Atau jawaban Yang bisa menolong Dia Menggumulkan Nah beberapa Yang sering ditanya Begini kali ya bang Mungkin dari yang Paling gak mendasar Sebagai orang Yang udah Makin dewasa Kita bukan Berbicara lagi Jadi yang Kita maunya Main-main Kadang-kadang kan Itu masih SMA mungkin Emang masih bandel Tapi kalau dalam Konteks Makin dewasa Jadi mahasiswa Makin Sama-sama ngerti Sebenernya Gimana sih ya bang Kita bisa Di satu sisi Menanggapi Permintaan Atau mungkin Nasihat Atau mungkin Arahan dari orang tua Yang Mungkin kita tahu Gak bener gitu ya Atau mungkin Gak tepat Tapi karena orang tua Yang minta Jadinya kesana Kita harus melakukan Bang Alex pernah punya pengalaman Atau Gimana ya Kalau Kalau menurut Bang Alex Kalau ngadepin Orang tua Atau keluarga Yang seperti itu Iya Nah ini Aku menjawabnya Dalam dua perspektif ya Pertama perspektif Sudah ngelewatin Walaupun Waktu nalatin Gak begitu Tapi maksudnya Gini Boleh dong ya Aku bagi pengalaman Bahwa ada cara Yang lebih baik lah Yang menurutku Akhirnya itu Aku pakai Sampai hari ini Jadi awalnya Perspektifnya Ketika kita merasa Orang yang deket Sama kita Kok jadi Gak bisa ngerti kita Nah itu Masa-masa itu tuh Mereka kan harusnya Tau dong gitu Kok Kayak Gak Ngerasa Apa yang kita rasain Gak sempat dapat Dengan apa yang kita pikirin Nah Masa-masa itu tuh Sebenernya yang menjadi Krisis-krisisnya Biasanya Dan Ya Kaitannya sama jiwa muda Perspektifnya ya Kalau gue bener Ya gue lawan Gitu kan Nah Lalu kemudian Situasi itu Yang membuat Akhirnya tuh bisa jadi ya Ketika rusak relasi Dengan Orang tua Misalnya Karena Ya ini Kalau pengalaman ya Kalau dengan orang tua Itu kan banyak Yang istilahnya kita Ada yang memang Sampai main fisik ya Tapi kan kita Sebagian besar Mungkin waktu dengan orang tua itu Perkataan Dan realitanya Perkataan itu Lebih Lebih tajam Ngelukainnya tuh Lebih dalam Nah Jadi saya Aku melihatnya itu ya Masa-masa itu Ketika kita Meluangin kalimat-kalimat Kalimat-kalimat Yang seolah-olah Membuat orang tua kita Jadi merasa Direndahkan Disudutkan Atau mungkin juga Kita udah melihatnya Pikiran mereka Nggak sayang sama kita Hanya karena Apa yang mereka Mau beda Sama yang kita mau Wah itu Makanya kalau aku ya Akhirnya saya sudah Melewati itu Dan akhirnya memang Sampai hari ini Jadi bagian yang Aku pegang Dengerin dulu Dengerin aja Dengerin aja Makanya Ada orang yang punya Pendapat yang beda Sama kita Dan mungkin ya Dalam tanda kutip Mereka orang-orang yang Sangat dekat sama kita Keluarga kita sendiri Orang tua kita Belajar mendengar Jadi jangan cepat Merespon Jangan cepat Ambil kesimpulan Ini orang Nggak peduli Papa gue Kayak Nggak 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 sensitif Sama perasaan gue Itu Pelan-pelan dulu ya Kalau kita Menyadari ya Tentu tidak ada Orang tua yang sempurna Tetapi Tau Tidak Dia berpikir Untuk kebaikan kita Cuma Mungkin Cara Menyampaikannya Cara Menyampaikan Apa yang Dia rasakan Bagaimana Itu bisa jadi Memang keluarnya Seperti aturan Pokoknya Tidak boleh keluar Pokoknya Kamu harus ikutin Maunya papa Maunya mama Jadi hal-hal Seperti itu Mungkin itu Ekspresi mereka Yang mereka juga Keliatannya Biologis ya Tapi Mari pertama Tahan diri Untuk tidak Membalas Kata-kata dulu Belajar Mendengar Dan menangkap Apa motivasi Di balik Perkataan-perkataan Mereka itu Walaupun Belum tentu Benar ya Motivasinya itu Caranya Maksudnya Caranya Belum tentu Benar Tapi Kalau dia Orang tua Yang Baik Paling tidak Itu cara Dia Keduli Dengan kita Kalau bicara Mengasihi Aku gak bisa bilang Semua orang tua Pasti mengasihi Juga ya Karena realitanya Ada Hal-hal Tapi Dengan mereka Masih menanggapi Apa yang kita Mau Apa yang kita Pengen Sebenarnya Itu menunjukkan Kepedulian Nah Jadi itu Perspektif pertama Perspektif pertama Setelah melewati Dulu juga Membalas Kata-kata Nyakitin Gitu ya Itu rasanya Aduh Kualat banget Dan itu Waktu sudah lewati Akhirnya sadar ya Makanya itu yang Sampai hari ini Kalau ada orang Yang beda pendapat Sama aku Termasuk orang tua Saudara Dengan-bengan dulu Dengerin Terus tangkep Motivasi Di baliknya Coba pikirin Dia sebenarnya Mikirin kita Atau tidak Nah Lalu yang kedua Adalah Masuk dalam Mempertimbangkan Mempertimbangkan Ini Adalah Apakah yang mereka Minta Itu sesuai dengan Kehendak Tuhan Atau tidak Ini kalau sudah Masuk kepada Permintaan ya Jadi Kadang-kadang Sebelum masuk Permintaan Kita sudah Duluan Menyakiti juga Atau apa ya Tapi kita jadi Nggak paham Sebenarnya Apa yang ada Di balik itu Nah Waktu masuk Permintaan Aku pikir sih Kita disitu Dikasih hikmat Sama Tuhan Makin kita Bertumbuh Dalam Tuhan Kita makin Mengetahui Bahwa Orang tua Benar Adalah Wakil Allah Di dalam dunia Tetapi Kehendak Orang tua Belum tentu Kehendak Allah Sehingga Kalau ada Pertentangan Antara Kehendak Orang tua Dan Kehendak Allah Maka tetap Loyalitas Kesetiaan kita Ketundukan kita Yang paling utama Adalah Kepada Kehendak Allah Ketimbang Kepada Kehendak Orang tua Ingat Orang tua Juga Dalam dosa Kadang-kadang Keinginannya Kan itu Misalnya ya Menunjukkan Keegoisan Menunjukkan Menutupi Dosa Saya kasih contoh Sederhana lah Waktu baru Berobat Gitu ya Terus kemudian Orang tua Ngomong Zaman dulu kan Itu orang Kalau nelfon Masih nelfon Ke rumah Nanti Kalau ada Telfon Bilang Papa Atau mama Gak ada Nah itu kan Disuruh bohong Gitu ya Aduh itu Gimana Nah Jadi Apakah kita Harus taat buta Kepada apa Yang orang tua Mau Padahal itu Jelas-jelas Tidak berkenan Kepada Tuhan Gak bener Katanya-katanya Memang kita kayak Gak punya pilihan ya Beberapa kali Ikutin lah Daripada uang jajan Telfon ya Tetapi Pada Pada Akhirnya Kita makin Bertumbuh Halusnya makin Bisa menunjukkan Kita tetap Hormat sama orang tua Tapi kita pun Belajar tumbuh Kepada kehendak Mereka Yang sesuai Kehendak Allah Dan kalau tidak Sesuai Maka kita pun Belajar untuk Menolak Nah tentunya Dengan Hormat juga Nah itu yang Kadang-kadang Gak gampang Mungkin itulah Perspektifnya Iya Iya Aku pikir Salah satu Apa ya Mungkin makin Dewasa tuh Aku juga belajar Jadi kayak ngobrol Setara ya Kalau dulu kan kesannya Cuma Mesti Apa Dengar doang gitu Tapi perlahan-lahan tuh Makin Makin gede tuh Ya Jadi kayak kita ngobrol Sama Sama sahabat gitu Atau kayak Aku ngobrol sama Bang Alex Kan Kadang-kadang kan Kita ngobrol sama orang lain Bisa lebih gampang gitu loh Bang Daripada sama orang tua sendiri Kayak gitu Nah aku jadi kepikir Kenapa Bang Masalahnya Ada orang tua Yang memang Sampai kapanpun Tidak menganggap Anaknya itu Teman diskusi Itu juga jadi masalah Jadi bisa jadi Anaknya merasa Harusnya perlakukan gue Sebagai teman diskusi dong Aku juga udah gede Gitu ya Tapi sekali Anak kecil Nah itu kadang-kadang Yang bikin Ya komunikasi Gak nyambut Iya 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 Selamat malam Aku sapa Teman-teman juga Yang baru join Ada beberapa Yang nyapa Shalom Selamat malam Teman-teman semua Hari ini Kita lagi bahas Kalau pakai tema cantiknya itu Family Father and mother I love you Nah Ini dalam rangka Sebulan ini PMKJ Kita bahas tentang Menjadi garam dan terang Di berbagai aspek kehidupan Nah Hari ini Sama besok Kita bahas tentang Relasi dalam keluarga Makanya malam ini Kita ngobrol-ngobrol Sama Bang Alex Tadi Kalau teman-teman sempat denger Kita lagi berbicara tentang Bagaimana kita sebagai anak Dalam menghadapi Orang tua kita Atau keadaan keluarga kita Satu sama lain Nah teman-teman mungkin Kalau ada pertanyaan Atau mungkin juga Siapa tahu Ada yang mau didoakan Tentang pergumulan keluarga Feel free banget Buat nge-DM Ke IG PMKJ Atau mungkin Kalau Pakai komen Keadaan namanya Kalau DM kan Jadi bisa didoakan Nanti kita doakan Tanpa Jadi gak mungkin Gak perlu dilihat Kalau mungkin namanya Gak kurang nyaman Tapi kita sangat terbuka Atau mungkin teman-teman Mau bertanya langsung Ke Bang Alex Boleh ya Di komen Teman-teman boleh Ajukan pertanyaan Atau mungkin Apa yang bisa didiskusikan Nah kita lanjut dulu Kali ya Bang Aku mungkin Beberapa kali Ngobrol sama Teman-teman Atau aku Sekarang-kadang Juga ngalamin sendiri Kali ya Bang Kenapa ya Kalau sama orang tua sendiri Itu Aku gak tahu Pengambang Alex Tapi kalau sama orang tua Sendiri itu Kenapa kita lebih Gak sabaran ya Kesannya Kalau aku yang rasanya Atau kayaknya tuh Lebih Apa ya Kayak maksudnya Aku bisa sama AKK Bisa sama kayak PKK Atau sama Teman pengurus tuh Bisa gitu ya Kayak lebih lancar Lebih ngomong Tapi Kalau sama keluarga tuh Kadang-kadang lebih Lebih sensi Atau mungkin lebih Atau Bang Alex bilang Mendengar dulu Tapi kayaknya langsung pengen Ngelalak Apa Jawab gitu Sebenernya Atau Menurut Bang Alex tuh Apa sih Atau kenapa gitu Apa yang mesti kita perhatikan ya Bang Ya Kalau dalam kondisi seperti ini Iya Aku juga ngerasa Apa ya Apa itu memang sebuah realita Ketika kita juga Kalau positifnya Kalau positifnya adalah Karena kita merasa mereka orang yang mengerti kita Tetapi realitanya Waktu kita jalanin Ternyata kok dia gak ngerti kita Jadi Dia Kita buru-buru Di kepala kita Makin kenal kita kepada seseorang Hati-hati dengan asumsi Jadi kita punya asumsi tertentu Baik dengan pengalaman hidup Pengalaman relasi Itu membuat kita Kalau saya ngomong ini Pasti Pasti bokap gue begini deh Pasti nyokap gue begini deh Jadi akhirnya Kepada orang-orang yang kita deket Tapi karena banyak asumsi Nah itu jadinya Munculnya lebih banyak Kayak Gak sabaran Marah Kadang-kadang gitu ya Lucu juga ya Kita anggapinya dengan Marah gitu ya Dengan Kalau kita pikir-pikir Secara mendalam Dalam pengalaman Karena asumsinya Aku pikir Harusnya kamu ngerti pilihan Kira-kira begitu Nah tetapi mungkin Aku pernah lihat misalnya Oh perlakuan orang tuaku Ketika ada yang bicara begini Itu kan terekam Sehingga kalau aku mau bicara apa Aku udah tau nih Pasti ini bakal marah nih Pasti Nah itu kan semua asumsi ya Nah susahnya lagi Dalam realita kita Di timur ya Aku gak bilang Masalah orang Kristen Bukan orang Kristen ya Tapi kita yang di timur ini Orang tua tidak terbiasa juga Komunikasi dengan anak Jadi Saya berasumsi Saya berasumsi Orang tua saya berasumsi Ketika saya merasa Dia tidak nerima Asumsi saya Atau Tidak nerima pendapat saya Mereka juga udah ngerasa Anak kok makin kurang ajar Jadi udah dah Ketemu udah Nah tapi ya Kira-kira bisa dijelaskan Seperti itu Tapi Kalau secara psikologis Dosenku dulu Dijelaskan begini Siapa yang mungkin Menyakiti kita Itu orang yang Dekat sama kita Contoh lah Minggu lalu ini ya Minggu lalu ada gak Teman-teman yang disakiti Oleh Joe Biden He is too far away Terlalu jauh Joe Biden tinggal di Amerika Yang menyakiti kita mungkin Papa kita Mama kita Kakak kita Adik kita Teman kita Pacar kita Justru Nah ini menarik Kalau kita sampai Merasa tersakiti Itu menunjukkan Sebuah kedekatan Jadi Ya Ada Ada peribahasa juga ya Peribahasa Tionghoa sebenarnya Dia bilang Meskipun Ya begitu luas Ada aja ya Kapal tabrakan Itu menunjukkan Bahwa memang Ya Itu sesuatu Yang harus Diupayakan Ya kalau buat kita Yang percaya Ya didoakan Belajar Jadi itu Jangan berpikir Bahwa pokoknya Dari dulu saya Sama orang tua saya Begini pola komunikasinya Kalau saya ditanya Pasti saya bentak-bentak Itu kita mesti belajar Ubah itu Waktu kita dalam Kristus Bagaimana kata-kata Yang lemah-lembut Jadi jangan berasumsi Pokoknya orang tua saya Udah tau dong Dari dulu saya ngomongnya Saya pikir Nggak begitu sih Pemahaman Iya jadi Mungkin Itu juga jadi Apa ya Penghiburan kali ya Maksudnya Relasi yang nggak baik Bukan Bukan akhir justru ya Justru ya itu menunjukkan Karena Karena kita dekat Karena emang Itulah orang-orang sekitar Makanya sangat mungkin Ada Perbedaan Ada Mungkin bahkan tersakiti Tapi Di saat yang bersamaan Itu juga Sebenarnya bukan Bukan ujung gitu ya Bukan oke Berarti selesai lah Nggak bisa Kayak gitu Kayak gini ya Saya melihatnya Kadang-kadang di IG IG kan banyak tuh ya Gimana skripsimu Kalau yang nanya itu Orang yang nggak kamu kenal Nggak ada masalah Tapi kalau yang nanya itu Orang tuamu Yang udah bilang Kapan kau lulus Kapan kau lulus Nah Nanya gimana skripsimu Itu perang dunia Jadi Sebenarnya Itu menunjukkan Karena ada kedekatan Makanya Ada Ada rasa yang Karena ada ekspektasi Saya punya ekspektasi Saya punya ekspektasi Makanya akhirnya Aku melihat kuncinya tadi Dengerin dulu Dengerin gitu Mereka nanya Mereka nanya Kok belum married Kok belum punya pacar Kok belum selesai skripsinya Jangan langsung bilang Selalu deh Papa mama nih Selalu Nah itu kata-kata Yang kita sering pakai ya Selalu Sering Tiap kali Padahal kan istilahnya Mungkin ditanya Sebulan sekali Kita udah ngerasa Setiap kali nanya Tiap kali mau ya Yang sama juga Enggak tiap kali kok Akhirnya kita berantemin Apa Kata tiap kalinya Selalu Kamu tuh selalu Yang melawan Selalu Kemarin aku diem Nah yang kita bahas tuh Kata selalunya Kita gak pernah masuk Ke inti masalahnya Itu Itulah manusia ya Iya Iya Aku kebayang juga ya Banyak juga tuh Temen-temen Yang cerita gitu ya Lagi online Ditanyain gitu ya Kok depan laptop terus Kok depan laptop terus Ya Kadang-kadang Miskom-miskom Kayak begitu ya Kadang-kadang kita Sebenernya Lebih Ngerti Tapi juga Kadang-kadang Kebawa Ekspektasi Gitu kali ya Yang bikin Ya jadinya Kadang-kadang gak maju Juga gitu Apalagi Pas depan laptopnya Lagi kelompok kecil Rasanya tuh kayak Gue lagi lakukan Hal yang rohani Itu aja Maksudnya Tanyain Iya Iya Nah Mungkin Aku Juga Lanjut kali ya Bang Salah satu Dalam diskusi Atau mungkin Dalam obrolan Berkaitan Tentang kehadiran Di tengah keluarga Adalah Kalau memang Aku gak tau Si abang Mendefinisikannya Seperti apa Tapi beberapa ya Bilang memang Sudah sangat Apa ya Pahit gitu ya Atau memang Sudah sangat Tersakiti Baik Ya Tersakiti Baik Mungkin Ya bahkan Aku pernah ketemu Yang mungkin pernah Mengalami pelecehan Atau kekerasan Atau mungkin ya Lewat omongan Walaupun omongan Itu juga sama Sama berbekasnya Kayak bang ya Kalau aku boleh bilang Sama Sama merusaknya Gitu Dan kadang-kadang Ya beberapa Yang bilang Ah Suruh mengampuni Orang tua Suruh mengampuni Orang tua Gampang ngomong Kamu gak di posisiku Gitu Maksudnya Dalam-dalam Kesakitan Dalam Apa ya Ya satu sisi Mungkin mereka Tahu Iya tau gitu ya Mesti mengasih Mesti mengasih Cuma Ya Gimana Kayak gitu Nah Abang gimana bang Maksudnya Ada Apa Pernah Memberi Konsultasi Atau Apa yang Mungkin bisa kita perhatikan Kalau menurut bang Alex Nah ini Aku bahasnya Agak panjang dikit ya Ikutin Cara pikirnya dulu Ya Aku juga sadar ya Bahwa Seringkali Melihat Pergumulan Permasalahan itu Kita perlu kacamata Yang lebih luas lah ya Bahwa memang Kita ada dalam dunia Yang sudah jatuh Dalam dosa Sehingga Semua realita Yang Ray bilang Itulah realita Ada keluarga Yang abuse Keluarganya Dan abuse Itu kan bisa Macem-macem ya Mulai Perkataan Verbally Ada yang Dengan Pukulan Ada yang Bahkan Mengalami Pelecehan Seksual Dari keluarga Kita sendiri Itu semua Adalah realita Bahwa kita Hidup dalam dunia Yang sudah jatuh Dalam dosa Dan Imbasnya Ya Kena ke keluarga kita Kena ke kita juga Dan Memang realita ini Membuat kita sadar Kita tidak Sedang ada Di surga ya Tapi kita ada Di bumi Nah itu Membuat kita Jadi harus Punya Perspektif Yang Yang benar Kali ya Untuk melihat itu Daud Dalam Masmur 27 Ayat yang ke Sepuluh Misalnya Dia sampai Mengatakan Begini Sekalipun Ayahku Dan ibuku Meninggalkan Aku Kita Tidak tahu Persis ya Daud pernah Ngalami Tidak sampai Ditinggal Orang tua Loh Ninggalin Tetapi Kita sedikit Bisa baca Ketika Misalnya Memperkenalkan Anak-anak Isai Ke Nabi Samuel Eh si Daud Itu kayak Ditanya Anakmu Cuman ini Oh iya Masih ada Sabtu Jadi Kelihatan Daud Paling kecil Tapi Menanggung Beban keluarga Kita bisa Nampil Sampai Kesimpulan Bahwa mungkin Dia juga Yang tanda kutip Tidak Diperhitungkan Tetapi Tuhan Memperhitungkan Nah jadi Canggara Pikir ini Yang kita Selalu Harus Bawa Dalam Pikiran Kita Karena Begini Di dalam Hidup itu Ada Kira-kira Coba Kalau kita Daftarin Ada Sepuluh Hal Yang Sepuluh Atau Lebih Hal Yang kita Nggak bisa Pilih Tapi Dipilihin Tuhan Buat kita Jadi Atau Secara Sederhana Gini Teman-teman Nggak pernah Minta Tapi Itu yang Tuhan Kasih Misalnya Jenis Kelamin Itu kan Kita Nggak pernah Pesen Saya Cowok Saya Cewek Mungkin Kalian Bila Operasi Sekarang Ganti Kelamin Jangan Mikirin Itu Tapi Ketika Kamu Lahir Ada Jenis Kelamin Yang Tuhan Kasih Kamu Nggak pernah Bisa Milih Orang Tua Siapa Papamu Siapa Mamamu Nggak Pernah Bisa Memilih Adik Kakak Kamu Kamu Nggak Pernah Bisa Memilih Urutan Lahir Saya Kakak dong Atau Negara Kita Nggak Pernah Bisa Memilih Mau Jadi Suku Apa Kita Nggak Pernah Bisa Memilih Mau Jadi Warga Negara Mana Itu Semua Sesuatu Yang Kita Nggak Pernah Bisa Milih Nah Karena Itu Dalam Sebuah Kalimat Yang Menarik Itu Yang Disebut Sebagai Serenity Prayer Doa Mokon Kebijaksanaan Kira Kira Doanya Mengatakan Begini Ini Teman Perhatian Doanya Tuhan Berikan Aku Berikan Aku Kekuatan Untuk Menerima Apa Yang Tidak Bisa Aku Ubah Berikan Aku Keberanian Untuk Mengubah Apa Yang Bisa Aku Ubah Dan Berikan Aku Kebijaksanaan Atau Hikmat Untuk Membedakan Keduanya Yang Mana Yang Bisa Diubah Yang Mana Yang Bisa Diubah Kalau Saya Pemarah Saya Orang Yang Memang Tukang Marah Itu Kan Bisa Diubah Tapi Misalnya Gini Kenapa Dia Papaku Kenapa Dia Mamamu Kamu Mau Doa Semalam Suntuk Waktu Amin Tetap Dia Papamu Tetap Dia Mamamu Begitu Jadi Jadi Sebenarnya Berikan Aku Kelapangan Dada Untuk Menerima Kita Dalam Hidup Nah Ini Kalau Bisa Berdosa Memang Itulah Kita Manusia Berdosa Selalu Pertanyaan Kita Adalah Apa Yang Tidak Saya Dapat Kenapa Orang Saya Tidak Begini Kenapa Dia Tidak Begini Kenapa Dia Tidak Begitu Kenapa Saya Dilecehkan Kenapa Saya Dan Itulah Realita Hidup Dalam Dosa Kita Selalu Adalah Pertanyaan Tentang Apa Yang Tidak Kita Dapat Nah Ketika Tuhan Melahir Barukan Kita Ketika Kita Kenal Tuhan Maka Sebenarnya Yang Menarik Adalah Ketika Tuhan Melahir Barukan Kita Orang Tua Kita Tidak Berubah Ya Eh Papaku Ganti Eh Mamaku Ganti Enggak Kita Tetap Sama Orang Tua Yang Sama Sehingga Buat Kita Yang Tidak Percaya Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Sebenarnya Pertanyaannya Harus Diubah Bukan Lagi Pertanyaan Tentang Dosa Itu kan Intinya Aku 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 Apa Yang Aku Tidak Dapat Kenapa Dia Papaku Kenapa Aku Dapat Kasih Sayang Kenapa Aku Dilecehkan Itulah Semua Pertanyaan Karena Realita Dunia Yang Berdosa Tetapi Ketika Kita Disentuh Oleh Kasih Allah Maka Pertanyaannya Ditambah Sebenarnya Tuhan Tidak Mengatakan Semua Yang Lama Itu Tidak Terjadi Wah Kamu Tidak Pernah Dilecehkan Kamu Tidak Pernah Disepelekan Itu Semua Sudah Terjadi Dan Kamu Alami Tapi Tuhan Kasih Satu Pertanyaan Tambahan Buat Kita Pertanyaannya Sebenarnya Bukan Apa Yang Kamu Dapat Dari Keluargamu Tetapi Sekarang Ketika Masih Itu Keluargamu Masih Itu Adik Tidak Ada Yang Berubah Tetapi Hatimu Telah Berubah Maka Pertanyaannya Adalah Apa Yang Menjadi Rencana Tuhan Yang Tuhan Mau Saya Berikan Kenapa Mereka Keluarga Saya Beda Ya Pertanyaan Dalam Bosa Apa Yang Saya Tidak Dapat Tetapi Pertanyaan Di Dalam Kristus Apa Yang Bisa Saya Berikan Di Tengah Tengah Memang Saya Pernah Dilecehkan Memang Saya Pernah Mengalami Kekerasan Memang Saya Sering Dimaki Ini Orang Tua Yang Tidak Benar Tapi Tuhan Kenapa Kau Taruh Saya Di Keluarga Seperti Ini Tuhan Apa Yang Kau Mau Saya Bisa Berikan Bagi Keluarga Saya Kalau Kita Bisa Sampai Kesitu Saja Saya Nggak Minta Teman Macem Ampuni Segala Macem Pikirin Dulu Kenapa Tuhan Izinkan Kamu Ada Di Keluarga Dan Dari Situlah Biarlah Tuhan Pelan-pelan Ketika Kau Sudah Terima Yesus Hatimu Akan Berubah Bukan Lagi Menuntut Apa Yang Kamu Nggak Dapat Tetapi Jutuh Berpikir Apa Yang Bisa Saya Berikan Buat Keluarga Buat Papa Yang Brengsek Buat Mama Yang Nggak Bisa Ditebak Emosinya Apa Yang Bisa Saya Berikan Tuhan Dan Itu Ternyata Dan Bukankah Itu Buat Dari Kehadiran Roh Kudus Kasih Suka Cita Jadi Teman-teman Memang Nggak Mudah Tetapi Pelan-pelan Pelan-pelan Karena Saya Harus Katakan Sangat Mengerikan Menyedihkan Realita Keluarga Yang Sudah Jatuh Dalam Dosa Tapi Ingat Kalau Kamu Sudah Ditebus Jangan Kamu Ikut Menambah Dosa Keluarga Tetapi Paling Tidak Sampai Orang Di Keluarga Berpikir Berbeda Berpikir Seperti Yesus Apa Yang Bisa Saya Berikan Makanya Di Kayu Salib Satu Telagan Yang Sangat Indah Di Ucapan Yesus Dia Justru Memikirkan Mamanya Kalau Mau Pikirin Sakitnya Bisa Tuhan Yesus Sakit Banget Ini Disalib Tapi Dari Kayu Salib Waktu Dia Lihat Mamanya Dia Lihat Murid Yang Dia Titik Mamanya Ibu Inilah Anakmu Dan Dia Bilang Nama Muridnya Inilah Ibunya Lalu Alkitab Menulis Sejak Hari Yohanes Menerima Marian Di Dalam Rumah Nah Jadi Teman-teman Coba Berpikir Dengan Cara Pikir Sebagai Orang Yang Ditebus Sehingga Justru Karena Kita Sudah Dipenuhi Kasih Kristus Kasih Itu Apa Kasih Ya Kasih Apa Yang Bisa Kita Kasih Buat Keluarga Kita Yang Hancur Ini Keluarga Kita Berantakan Kalau Kita Mikir Apa Yang Kita Nggak Dapat Oh Kita Malah Bahkan Bisa Nyalain Tuhan 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 Tahu Apa Seperti Gini Jadi Akhirnya Semua Yang Tidak Kita Dapat Dan Kita Lupa Apa Yang Bisa Kita Berikan Mungkin Itulah Cara Berpikir Yang Aku Kita Paham Ya Aku Ya Aku Melihat Mungkin Sekadang-kadang Walaupun Ini Berani Atau Tidak Berani Kita Akui Kadang-kadang Kita Ngerasa Apa Ya Ketika Keluarga Dalam Kondisi Yang Nggak Baik Atau Mungkin Orang Tua Dalam Tidak Yang Mungkin Memang Benar Menyakiti Sebenernya Kita Sebenernya Salah Nggak Mengharapkan Keluarga Yang Baik Karena Menurutku Itu Sebenernya Keinginan Kita Semua Ya Maksudnya Ya Harusnya Aku Anak Ya Bilang Aku Anak Tapi Kadang-kadang Jadi Ngelihat Juga Keluarga Yang Lain Kayaknya Kompak Terus Anak Bisa Pelokan Sama Papanya Kadang-kadang Kita Jadi Ngebandingin Atau Ngelihat Sejauh Mana Kalau Abang Di satu Sisi Keluarga Itu Baik Tapi Bagaimana Jangan Sampai Seperti Yang Abang Bilang Juga Akhirnya Jadi Membuat Kita Nggak Bisa Melihat Peran Kita Atau Perubahan Di dalam Kristus Yang Tuhan Telah Lakukan Gimana Kalau Menanggapi Hal Seperti Ini Selama Cara Berpikir Kita Masih Seperti Itu Saya Selalu Ingatkan Buat Orang-orang Yang Berharap Sesuatu Yang Sempurna Tunggulah Tunggulah Waktu Yesus Datang Kedua Kalian Dan Di dalam Kehidupan Menanti Kedatangan Kristus Sikap Kita Itu Harus Gospel Center Tidak Berharap Sesuatu Melampaui Seolah-olah Itulah Segalanya Keluarga Yang Baik Relasi Yang Baik Kalau Semuanya Baik Pun Apakah Itu Kebahagiaan Bagi Saya Tidak Karena Kebahagiaan Itu Terletak Kepada Kita Ada Di Dalam Kristus Sehingga Kita Tidak Punya Ekspektasi Yang Ketinggian Karena Realita Manusia Sudah Jatuh Dalam Dosa Tapi Kita Bukan Berarti Tidak Mengusahakan Itu Jadi Tentu Jangan Set Ketinggian Ekspektasinya Kalau Itu Tercapai Itu Pasti Anugerah Tuhan Bisa Enggak Keluarga Bahagia Tercapai Oh Saya Yakin Tuhan Sanggup Bikin Itu Kalau Itu Tercapai Pasti Harus Puji Tuhan Tapi Kalau Itu Tidak Tercapai Jangan Hancur Karena Itulah Realita Dunia Yang Sudah Jatuh Dalam Dosa Nah Karena Itu Sikap Kita Adalah Yang Lebih Tepat Sebagai Orang Yang Dipenuhi Oleh Kasih Kristus Bagilah Kasih Itu Jadi Yang Seperti Saya Bilang Tadi Cara Pikir Injil Gospel Center Menolong Kita Mengupayakan Kedamaian Kebahagiaan Keluarga Tetapi Tidak Menjadikannya Sebagai Tujuan Utama Kehidupan Karena Tujuan Utama Kehidupan Menyenangkan Tuhan Ketika Seorang Anak Yang Dia Berubah Karena Kenal Yesus Dan Dia Tahu Papanya Terus Berjudi Maka Apa yang Bisa Dia Lakukan Papanya Tidak Berubah Belum Berubah Bisa Tuhan Ubah Papanya Oh Bisa Saja Tetapi Bisa Juga Tuhan Tidak Mengizinkan Papanya Berubah Karena Kekerasan Hati Papanya Sendiri Tetapi Anak Ini Diberikan Ketekunan Berdoa Diberikan Kasih Tetap Menghormati Orang tua Dan Saya pikir Itu Satu Anugerah Sebenarnya Jadi Ingat Jangan Menjadikan Kebahagiaan Sebagai Tujuan Utama Dalam Hidup Itu Jangan Jangan Nanti Jadi Berhala Itu Gimana Membahasakan Mungkin Bisa Lebih Tepat Membahasakan Kita Taruhkan Keluarga Atau Mungkin Orang-orang Papa Mama Dan Sebagainya Randy Newman Itu Bilang Dianya Hancur Dan Mungkin Hancur Juga Gitu Dianya Terlalu Kita Juga Berespektasi Yang Gak Masuk Kepikiran Dan Maksudnya Itu Tidak Membuahkan Apa-apa Hal-hal Yang Didapat Dari Tuhan Gak Bisa Didapat Dari Keluarga Yang Memang Realitanya Jatuh Dalam Dosa Dan Itu Malah Menyakiti Satu Sama Lain Ada Kalimatnya Dalam Bahasa Inggris Yang Ray Tulis Di PowerPoint Kompet Tuhan 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 Kalau itu Hanya Tuhan Yang Bisa Berikan Dan Kita Harapkan Keluarga Kita Berikan Pasangan Kita Berikan Tuhan menurutku ya benar, kita mesti punya, jadi saya melihatnya gini justru ketika kamu ada di dalam Kristus, itu kebahagiaan segala bukan karena kamu ada di keluarga yang semacam apa itu menentukan kebahagiaan ketika kamu ada di dalam Kristus dan engkau dikirim kembali hadir di keluarga yang hancur, maka kebahagiaanmu tidak akan pernah kurang karena kamu sudah di dalam Kristus, bahkan kamu bisa mengasihi orang yang dulu mungkin melecehkan kamu, yang mungkin dulu sulit mengatangatai kamu, tapi kamu bisa punya kasih untuk mengampuni, memaafkan dan bagi saya itulah kebahagiaan sejati karena kita penuh dengan kasih Kristus mungkin gitu iya iya bang aku mungkin beberapa pertanyaan yang juga dalam obrolan sering dapet sebenarnya walaupun di satu sisi kita mungkin kesel sama kondisi keadaan atau sikap tertentu tapi ternyata ada juga loh bang yang ternyata khawatir juga mereka akan begitu ke depan aku gak tahu bang pernah denger gak curhat aduh tapi ternyata misalnya ya aku gak demen sama cara orang rumah marah misalnya bentak-bentak atau kayak gimana tapi dia juga maksudnya tapi gue juga sebenarnya kayak begitu loh bang kayak gitu dan kadang-kadang jadi berpikir ini tuh kayak lingkaran setan atau turun-temurun yang akhirnya membuat dia juga jadi apa ya kayak ragu atau panik sendiri juga atau takut gitu gimana bang menguatkan atau mungkin abang pernah sharing seperti apa gitu ya buat teman-teman yang juga mungkin sadar juga gitu ya hal-hal seperti itu telah dibuktikan secara psikologis dalam beberapa eksperimen ya bahwa apa yang kita gak sukai itu bisa jadi pola berulang apa yang kita gak sukai dari pola orang tua mendidik kita karena kita dibesarkan tanpa sadar dengan cara itu itu terekam di bawah sadar dan secara psikologis maka kita mungkin melakukan itu ya tapi saya tetap melihat bukan pasti tapi mungkin jadi kita mungkin mengulangi kesalahan orang tua kita nah di dalam kristus selalu ada pengharapan sebagai manusia baru selalu ada pengharapan sehingga yang saya pengen teman-teman tahu juga saya pengen teman-teman alami juga bahwa jangan terpungkung dengan konsep kalau orang tua saya begitu pasti nanti saya sama anak saya begitu jangan memastikan apa yang sebenarnya bisa Tuhan ubah dan disinilah pentingnya ya yang namanya hidup dalam Tuhan itu memang perjalanan hidup hari demi hari saya baru baca tulisannya pendeta John Stott dia bilang begini kalaupun kalaupun kamu menang hari ini karena perjuanganmu kamu menang hari ini ingatlah peperangan yang sama kamu akan alami lagi besok jadi jangan pernah merasa karena sudah menang hari ini pasti akan menang tidak juga saya ketemu dengan pengalaman pribadi atau orang-orang ada yang pernah saya layani dia bilang gini harinya aku menang bang aku gak marah sama keluarga puji Tuhan tapi dia lupa besok dia pikir gak perang besoknya dia marah saya terus datang lagi bang saya marah lagi saya bilang kok perangan itu ikut Yesus itu setiap hari jadi mungkin kalau memang peranganmu melawan jadi kesumbuhannya jangan cuma di perang pertamanya ya tapi perang yang terus berikutnya nah itu kita mesti hadapi dengan kesumbuhan nah itu yang saya lihat Gimana ya menolong yang punya pergubulan seperti itu untuk ayo kita dalam Tuhan selalu ada harapan untuk tidak mengulang hal yang sama tetapi untuk melewati itu perjuangannya harus sama tiap hari kira-kira begitu lah dan memang ya dikitulah indahnya hidup beriman ya satu sisi kayaknya capek Tuhan maunya sekali menang udah gak pernah lagi ngadepin pergubulan ya tapi ternyata hidup Tuhan ini bukan seperti itu iya iya aku mungkin juga kepikir dalam tingkat tertentu kalau teman-teman merasa emang itu benar-benar mengganggu atau benar-benar membuat teman-teman sampai berubah sikap gak ada salahnya juga untuk mencari konsultasi atau mencari konselor untuk kayak mungkin sekedar melihat gitu sebenarnya seberapa besar sih ini mempengaruhi diriku gitu karena kadang-kadang kan ada beberapa sikap yang mungkin kita gak sadar tapi dengan kita ada yang jadi cermin atau mungkin ada percakapan yang menolong bisa membantu kita menyadari kalau begitu apakah maksudnya menurut Bang Ales apakah apakah perlu gitu ya atau apakah baik kalau dari pengalaman Bang Ales apakah ada maksudnya kan kesannya jadi kayak lebay banget sih harus sampai kayak counseling gitu ya apa emang ini cuma masalah sabar atau cuma masalah tahan emosi gimana Bang kalau dari pengalaman Abang juga kita mesti clearkan beberapa hal yang pertama bahwa orang yang counseling itu bukan berarti dia sakit jiwa dia aneh dia apa ya tetapi memang seperti yang Ray bilang tadi ya counseling secara umum akan menolong kita seperti memandang cermin ya sehingga kita bisa ditolong untuk melihat hal-hal apa yang memang masih jadi pergumulan jadi juga jangan berharap ya saya udah tiga kali counseling kok gak kelar masalah saya seolah-olah counseling itu menyelesaikan masalahnya gitu aduh asik banget gitu ya nah karena itulah counseling jadi satu ilmu dimana ada teman-teman yang belajar hal itu ya dan kemudian ada lagi kembang counseling Kristen nah jadi kalau saya lihat kalau kamu mengalami pola berulang ya sebuah hal yang menjadi pola berulang dan kemudian itu juga sudah mengganggu dirimu kamu tahu ini gak benar tapi kok kayak yang terperangkap itu mengganggu orang-orang di sekitarmu ternyata mungkin orang tuamu juga melihat kamu jadi anak yang emosian atau apa atau mungkin pasangan kita juga melihat ini kok ada perubahan tidak ada salahnya untuk memelai atau mencari counselor untuk memiliki apa ya kesempatan bercakap-cakap untuk paling tidak menemukan ya menemukan apa sih yang sebenarnya menjadi pergumulan yang harus kamu waspadai mungkin kamu bisa melihat triggernya apa sih aku tuh suka marah hati-hati kita cuma lihat fenomenanya nah counseling ini akan menolong kita lihat triggernya apa apa sih yang memicu kalau saya sampai marah melalui percakapan mungkin melihat masa lalu itu mungkin akan ditolong oleh counselor bisa menemukan itu dan sehingga kalau kita menemukan apa ya apa yang jadi akar masalahnya lebih mudah ditanggung untuk ke depannya nah karena itulah kita di Perkantas juga ada counseling ya jadi teman-teman silahkan masuk ke website atau IG Perkantas Jakarta disitu teman-teman bisa klik ya saya butuh counseling nih nah disitu di link 3-nya ada tuh ya formulir pendaftaran counseling kalian bisa ikut untuk misalnya melihat lah kenapa ya saya tuh selalu takut tidur malam gak tenang nah ternyata ada trauma-trauma masa lalu yang mungkin itu perlu diatasi dan relasi dengan keluarga biasanya itu menjadi akar karena kita tuh paling lama di keluarga dan paling dalam ditanam di keluarga sebenarnya misalnya ada orang tua yang tidak percaya sama anaknya jadi anaknya gak pedean dan kalau gak pedean sudah sampai ini ya kalau mau presentasi keringet dingin sampai ketakutan semalam sebelumnya gak bisa tidur terus kemudian kalau nunggu hasil nilai itu sampai nah itu kalau sudah sampai terganggu seperti itu sampai fisik terganggu gitu ya sebaiknya ya kita counseling ya itu menolong dan itu biasanya akarnya di keluarga karena mungkin kamu gak dianggap gak dipercaya di rumah nah itu semua bisa ditolong saya pikir begitu ya selalu ada harapan dalam itu kan oke ya jadi semoga teman-teman juga siapa tahu mungkin menemukan atau mendampingi adik-adik atau sahabat yang teman-teman lihat juga memerlukan dan kita juga terbatas kali ya bang ya maksudnya kita mungkin juga gak bisa ngerti semua gak bisa semua untuk mungkin mencoba di linktree di Pernahkandas Jakarta kami juga sudah memulai setahun terakhir untuk pelayanan counseling dan kami melihatnya juga semoga membantu buat teman-teman atau rekan-rekan yang teman-teman ketahui ya mungkin sebagai pertanyaan yang terakhir kali ini tapi Ruben belum datang masih tadi masuk cuman kayaknya gak diundang aku belum lihat sih tapi aku udah minta dia suruh request invite ya tapi mungkin terakhir berkaitan kalau tadi-tadi kan tentang bagaimana secara pribadi mempunyai cara pandang atau bagaimana punya rangka berpikirnya kali ya bang nah pertanyaan terakhir ini mungkin lebih ke arah aplikasi kali ya bang atau mungkin lebih ke arah kadang-kadang ada yang bilang begini bisa mengasihi tapi belum bisa percaya atau apa ya belum bisa rekonsiliasi mengampuni mengasihi rekonsiliasi terus bagaimana kemudian kalau kita juga bisa menyikapi pendapat orang tua kayak gitu abang abang ngeliatnya gimana sih maksudnya di satu sisi kan memang cara pandang dimulai dari kita gitu ya tapi konsep mengampuni tapi belum bisa rekonsiliasi itu abang ngeliat apakah bisa seperti itu atau lalu kalau begitu bagaimana kalau apa yang dari pengalaman abang pernah alami atau konsultasi iya karena waktu terbatas saya pikir saya jelaskan prinsipnya saja ya yang namanya rekonsiliasi itu dua pihak terjadinya harus dua pihak jadi yang satu misalnya minta maaf yang satu juga memaafkan itu terjadi rekonsiliasi nah tetapi realitanya sulit rekonsiliasi karena gak mudah kan karena melibatkan dua kepala makanya ada hal yang menarik yang Tuhan berikan dan itu jadi perintah perintahnya itu mengampuni sebenarnya menarik loh mengampuni ini karena mengampuni ini berkaitan dengan satu pihak jadi pengampunan itu satu pihak sifatnya belum tentu setelah dia mengampuni terjadi rekonsiliasi makanya di dalam kitab kalau kita baca rekonsiliasi itu menjadi suggestion bukan perintah sedapat mungkin kalau hal itu bergantung kepadamu hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang yang perintah di alkitab itu mengampuni jadi misalnya begini papa mama kita itu terus menyakiti kita kata-katanya kita disepelekan bagian kita adalah ampuni mereka itu bagian kita mereka sadar gak sadar itu urusan mereka sebenarnya kan kalau mereka sadar kalau minta maaf terjadi rekonsiliasi tapi kalau pun mereka tidak minta maaf sampai mereka meninggal dunia kita punya tanggung jawab memaafkan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuatkan secara kebenaran begitu ya sehingga nah disinilah susahnya karena manusia egois dalam dosa gak kenal pengampunan yang kita kenal dalam dendam kalau saya disakiti papa mama saya boleh dong saya nyakitin mereka juga dengan kata-kata saya itu cara berpikir kita dan itu sebenarnya bukannya membawa rekonsiliasi malah tidak akan pernah mungkin terjadi rekonsiliasi tetapi kalau kita mengampuni kelihatannya kita lemah tetapi sebenarnya disitulah kekuatan yang Tuhan kasih untuk kita bisa menahan tidak membalas makanya sabar itu dalam terjemahan Yunaninya dipakai istilah sabar itu long suffering bahasa Inggrisnya long suffering makrotumia itu panjang penderitaan yang panjang itulah sabar saya pengen banget balas tapi saya enggak balas bahkan saya doain mereka dan itu menjadi bagian yang kita enggak membawa beban di pundak kita bayangkan kalau kita terus mikirin balas tendang kamu enggak akan tenang tapi begitu kita mengampuni maka kita mengatakan ya Tuhan aku mengampuni nah memang waktu mengampuni mesti kita sadar ya kalau saya misalnya Ray ngutang sama saya terus Ray enggak bayar nih 10 juta kamu ngutang sama abang 10 juta kamu enggak bayar terus saya mengampuni waktu saya mengampuni sebenarnya ingat pengampunan itu siapa yang menanggung kerugiannya yang mengampuni kita yang nanggung makanya benar-benar yang namanya pengampunan itu itu satu pihak kita yang disakiti kita yang bilang oke enggak apa-apa nah itu makanya di dalam Alkitab hanya karena kita telah diampuni Tuhan lah kita pun dimampu mengampuni orang lain nah lalu setelah kita diampuni sedapat mungkin perjuangkan rekonsiliasi tapi kalau tidak terjadi kita sudah berjuang tidak terjadi atau jujur aja ya kadang-kadang kita juga mungkin sudah malas berjuang ya untuk beberapa kondisi orang tua yang kayaknya sulit sekali berubah saya harus katakannya sudah mungkin sampai mengampuni lah batasnya ya tapi tetap di dalam penghayatan saya selama orang itu hidup masih mungkin kok dia berubah itu kan penghayatan kita kepada metanoia ya kalau terjadi perubahan itu lah sama berubah itu nah ada satu cerita ya dalam cerita inilah saya jadi sadar apa bedanya pengampunan sama rekonsiliasi ada seorang anak yang lahir cacat di kaki dan tangan dan ketika dia bertumbuh dewasa dia baru sadar dia cuma besar sama mamanya mamanya ini adalah orang tua tunggal jadi ketika dia dewasa anak ini jadi remaja dia sebenarnya sudah ditumbuh sebagai remaja yang minder luar biasa karena tangannya cacat kakinya cacat lalu kemudian dia dengar lah satu hari ketika tantenya marah jadi bukan mamanya tantenya marah terus tantenya ngomong begini untuk kamu kamu anak yang gak diharapkan makanya mamamu mau gugurkan kamu minum semua obat kamu gak gugur makanya kamu cacat begitu dia dengar itu dan wah sejak itu dia tambah marah lagi sama mamanya jadi sejak itu dia makin marah sama mamanya karena dia tahu ternyata kecacatan itu salah satu akibat mamanya mau menggugurkan dengan minum berbagai obat begitu nah sampai mamanya selalu minta maaf mamanya selalu minta maaf minta anaknya maafkan tapi anaknya gak mau memaafkan sampai mamanya meninggal mamanya meninggal anak ini tidak memaafkan dan kemudian anak ini kenal Yesus ketika dia kenal Yesus apa yang dia lakukan dia ditolong untuk mengampuni mamanya yang sudah meninggal pengampunan bisa terjadi sampai kapanpun tapi tidak ada lagi rekonsidisi karena mamanya sudah meninggal jadi tidak terjadi rekonsidiasi nah ini yang membuat saya sadar bahwa bagian kita yang pertama dulu deh kalau kita membimbing orang tolong dulu dia mengampuni nanti sesudah mengampuni saya masih belum bisa bicara tapi saya sudah tidak tidak simpan sakit hati nah puji Tuhan nanti kemudian setelah dia hidup dalam Tuhan dia belajar mengasihi paling tidak seperti Yesus ajarkan kasihilah sesamamu berdoa kasihilah musuhmu dan berdoa untuk mereka yang menghani kamu jadi kalau dia menganggap bapanya mamanya musuhnya paling tidak ampuni dulu sesudah ampuni mungkin pelan-pelan dia baru bisa berdoa saya masih belum bisa ngomong langsung kalau ngomong masih emosi ya udah doa dulu nanti pelan-pelan dalam pengampunan itu juga butuh waktu butuh proses saya ngomong begini kalau satu anak pernah tiba-tiba bilang gini kak gue sulit mengampuni wah saya udah pakai ayat-ayat kenapa sih sulit mengampuni Tuhan mati di kayu salit masa kamu sulit mengampuni gitu ya seperti dia bilang mama saya dibunuh saya pembunuhnya itu masih hitungan omnya dia jadi disini saya tak ada kadang-kadang kita cuma dalam nama Yesus pokoknya pengampunan terjadi dia butuh waktu untuk mengampuni karena dia bilang itu masih keluarga dan dia yang bunuh mama saya memang dia sudah menanggung hukumannya tapi kan namanya keluarga ya berapa tahun keluarga itu datang anaknya datang anaknya mirip lagi mukanya sama bapaknya yang membunuh mamanya teman saya saya bilang saya gak bisa mengampuni saya bilang paling tidak kamu belajar untuk minta sama Tuhan bahwa pelan-pelan pengampunan itu terjadi sehingga paling tidak mau ketemu paling tidak mulai dengan doa dan memang itu mungkin untuk tiap orang butuh proses yang berbeda-beda tergantung umpulan oke semoga teman-teman percakapan kita malam hari ini boleh menjadi apa ya menjadi peranungan sama seperti judul kita overthinking before sleeping dan siapa tahu kalau teman-teman juga ya kita bisa mulai kali ya yang udah lama gak doain keluarga yang udah lama mungkin gak apa ya walaupun kondisi baik kondisi buruk tapi kupikir malam ini jika kita punya kesempatan berdoa buat keluarga masing-masing dan juga mungkin mendoakan adik klien kita sahabat yang kita tahu juga dalam pergumulan dalam relasi keluarga ini kupikir malam ini kita bisa ambil waktu kali ya berdoa untuk menguatkan ataupun minta Tuhan terus bekerja buat diri kita maupun mungkin orang-orang yang kita dampingin ya sekali lagi thank you bang Alex buat waktunya dan kesempatannya teman-teman besok PMKJ jam 5 sore kita mungkin bukan bentuknya pemaparan tapi kita mau PA bareng dari Ephesus 6 dan kita mau sama-sama sebenarnya saling mendoakan gitu ya memang topik seperti ini tidak mudah dan mungkin sensitif berbeda buat setiap orang tapi doa kami adalah ya sebagai murid Kristus sebagai penggedapan visi menjadi terang di mana pun tempatkan ya paling pertama juga di keluarga kita bisa saling mendoakan kita bisa dikuatkan firman kita bisa saling mendukung satu sama lain oke kalau gitu terima kasih sekali lagi Bang Alex dan juga teman-teman yang udah join feel free nanti buat share rekaman ataupun link ini siapa tau menjadi berkat juga buat teman-teman lain yang membutuhkan sampai jumpa minggu depan dan besok bareng-bareng di PMKJ jam 5 sore selamat malam teman-teman selamat malam Alex thank you selamat malam teman-teman selamat malam selamat malam